Jangan-jangan nanti Anda menyebutkan Autopilot itu artinya Oh iya, bisnis itu jalan, kita bisa jalan-jalan Ini di bawah sadarnya itu ada sesuatu yang tidak enak Dalam artian, oh iya, ini sesuatu yang kayak mau mendolimi Dari Rio Dika, apakah benar bisnis yang baik itu yang autopilot? Kalau benar begitu, bagi tips dong Mas C Apa yang harus dipersiapkan sebelum sebuah bisnis bisa autopilot? Terima kasih Nah ini, saya itu adalah orang yang tidak mau terjebak dengan Apa yang disuprami istilah Makanya biasanya, saya akan menaikan ulang Apa deskripsi autopilot yang kamu sebutkan itu? Jangan-jangan nanti Anda menyebutkan autopilot itu artinya Oh iya, ini yang paling sering ya anedotnya Bisnis itu jalan, kita bisa jalan-jalan Ini di bawah sadarnya itu ada sesuatu yang tidak enak Saya dulu orang seperti itu ya teman-teman Di jaman-jaman cahiliah saya Dalam artian, oh iya, ini sesuatu yang kayak mau mendolimi karyawan kita Lo kerja, gue jalan-jalan ya Dalam artian seperti itu, saya tidak suka Meskipun dulu saya pernah melakukan hal-hal seperti itu Ya biasanya terprovokasi oleh buku-bukunya Mas Kiyosaki Biasanya begitu kan Nah, aku aja, kita ini kan banyak menjadi korban kapitalisme Nah, kapitalisme yang tentu aja dibawahnya disebut namanya opportunisme Nah, atau disebut namanya opportunis Oke, baik Nah, kalau dalam artian seperti gini Kita niatkan bisnis kita supaya bisa autopilot dalam artian Kita bisa memiliki waktu yang lebih leluasa untuk berdakwah Ya, untuk berkontribusi kepada umat Nah, itu saya dukung Ya, baik Sekarang kita bicara masalah autopilot itu sendiri Ya, atau lebih enak bahasanya saya menggunakan namanya tahapan sistemasi Itu ada dalam tahapan yang ketiga ya Di dalam tangga bisnis Yang pertama adalah starting Yang kedua adalah profiting Yang ketiga adalah systemizing Oke ya Tujuannya nanti pada saat ada multiplikasi atau multiplying Itu kita sudah siap Oke Oke ya, jadi ini ada lima tangga bisnis yang saya sebutkan Ini yang nomor tiga adalah systemizing Kalau mau nonton lengkapnya ya Tonton aja video saya tentang lima tangga bisnis Di formulabisnis.id Oke Nah, dalam tahapan sistemasi itu sendiri Ya, saya membuat rangkuman singkatnya adalah tujuh tahapan sistemasi ya Ini sebetulnya tiga plus empat sektor Oke ya Yang pertama kita harus benar-benar bisa mendeskripsikan visi, misi, dan value dari perusahaan kita Yang sangat mendalam dan harus membumi dalam artian bisa diindera oleh para tim kita Termasuk yang kalau saya mengatakan Kalau kita cerita tentang visi kita itu bisa menggetarkan Tidak hanya diri kita Tapi juga para stakeholder-stakeholder kita Stakeholder ini adalah antara lain karyawan atau tim kita Itu bergetar karena visi kita sehingga dia mau berjuang bersama-sama kita Dan juga kepada konsumen atau kepada target pasar kita Pelanggan kita dan juga kepada mitra-mitra kita Supaya kita ini merasa seperjuangan ini Ya kawan-kawan Ini yang paling penting Jadi ekosistemnya jadi sangat kuat banget gitu loh Jadi tidak sekedar ngomong visi menjadi world class apa macem-macem gitu Itu mah visinya nyontek Nah jadi harus menjabarkan visi ini benar-benar sangat mendalam sekali Sangat emosional dan spiritual kalau bisa Oke ya Visi Sedangkan misi itu apa Setelah visi ini sangat jelas sekali apa yang akan dicapai Nah misi ini adalah tahapan-tahapan untuk menuju visi tersebut Ya Jadi tahapannya apa Yang pertama ini Yang kedua ini Yang ketiga ini Ini harus bisa dicapai Nanti kalau setelah misi itu dibuat Baru nanti dikecil-kecilkan lagi menjadi goal-goals Ya atau goals Ya untuk para manajer-manajer kita Diterjemahkan kepada supervisor Dan dikerjakan oleh para team player yang paling bawah Ya Dan ini semuanya harus terukur semuanya Oke Itu berbicara masalah misi Ya target Nah value itu apa Value itu adalah rambu-rambu Ya Rambu-rambu untuk mencapai visi kita Ya Atau menjalankan misi kita Ya Itu ada value atau rambu-rambu Yang gak boleh diterabas Kalau perlu ya Ya kita harus berani berkorban Ya apapun itu Dikarenakan Idealisme kita Jadi kalau bicara masalah Bisnis itu jangan terlalu idealis Saya gak mengenal kata-kata terlalu dalam suatu idealis Ya ini yang paling penting disitu Ya Ya tentu aja idealis yang realistis Itu yang lebih pas Kata-kata dibandingkan terlalu Oke ya Yang kedua adalah organisasi Kalau saya mengatakan organisasi Seolah Sangat simple ya Itu struktur organisasi Tapi struktur organisasi itu adalah suatu output Terakhir ya Di bawahnya itu ada Atau di belakangnya ada persiapan-persiapan yang Sangat panjang sekali ya PR yang sangat panjang ya Itu penyusunannya itu sendiri bagaimana Kalau bicara masalah struktur organisasi itu sendiri kan Berbicara masalah siapa Memimpin siapa Ya itu suatu kewenangan Jadi supaya ada kejelasan Saya ini sebetulnya komando Jalur komandonya kemana gitu kan Dan saya harusnya reportnya dan bertanggung jawab Terhadap siapa Dan siapa yang boleh menegur saya Kan begitu ya Ini kalau sebagai tim kan begitu Sebagai pemimpin gitu juga Ya Harus Mengerti dia itu memimpin siapa Ya Artinya pasukannya dia dibawanya siapa saja Dan dari situlah nanti dia bisa membagi tugas-tugas Dan mewanang di bawahnya Oke Organisasi ya Nah yang ketiga Adalah Pemasaran Nah ini sebetulnya 3, 4, 5, 6 ini Atau 4 hal ini Saya sering sebut dengan 4 sektor sistemasi usaha Ini saya jabarkan tersendiri ya materinya teman-teman Nah Jadi pemasaran, keuangan, operasional, SDM Nah ini Ini 4 sektor harus dibenahi Di dalam suatu perusahaan Baru bisa dikatakan Perusahaan tersebut Bisa dikatakan mulai punya sistem Gitu ya Nah Pemasaran itu Contohnya begini ya Pada saat kita mau buka Suatu cabang kita lah Ketempat yang lain Karena tujuan dari sistemasi itu sendiri Selain ditinggalkan Bisa diduplikasikan Atau dimultiplikasikan ke tempat yang lain Pada saat kita mau buka cabang Ada checklist nih ya Atau hal-hal yang perlu diperhatikan Untuk Sebelum kita membuat agenda pemasaran Misalkan Tingkat awareness Terhadap brand kita Dari suatu daerah Misalkan sudah pernah denger Zanana Misalkan begitu ya Sudah pernah denger Zanana Sudah pernah denger Zanana Jika belum Jika belum Makanya promosi Maka dari itu Promosinya akan A Karena promosi untuk yang belum pernah denger Karena kalau sudah pernah denger Sama belum pernah denger Berbeda Tentu aja ini juga berbeda Antara satu produk Dengan produk yang lain Produk fashion Berbeda Cara promosi dengan Produk makanan Kalau sudah pernah denger Promosinya juga berbeda Misalkan ya Kalau Anda bicara masalah rumah makan Paling gampang Kalau sudah pernah denger Atau awarenessnya tinggi Dari suatu Suatu rumah makan tersebut Atau Ya sudah pernah denger Sudah pernah denger Anda bisa langsung menggunakan diskon Oke Kalau belum pernah denger Anda tidak bisa menggunakan diskon Kenapa? Kalau makanan berat Itu kalau di diskon pun juga Diskon 20% Orang malah curiga Ini makanannya tiran atau gimana Satu itu kedua Diskon itu dari harga berapa Kan begitu ya Karena ada barriernya Untuk memakan makanan berat Dengan makanan snack Ini Anda harus tahu Nah jadi Ini masuk dalam kategori Sistemasi nanti Agenda Permasaran yang teruji Sistemasi di bidang Pemasaran Termasuk Pemilihan lokasi Itu termasuk dalam Kategori Sistemasi di bidang Pemasaran Jadi memilih lokasi Tidak bisa sembarangan Kebanyakan Saya bahkan mengatakan ya 90% lah Franchise yang ada di Indonesia itu Bisa dikatakan Franchise abal-abal Alias jual gerobak Aku franchise Oke Kenapa saya mengatakan begitu? Misalkan kita telepon Halo Saya mau mengambil Franchise Anda Misalkan begitu ya Terus Oh iya ya pak Sudah punya tempat belum? Sudah Trafiknya ramai gak? Iya Baik pak Kalau gitu pak transfer Harus hati-hati nih Dia cuma mau duit kita doang Nah Harusnya menanyakan duluan kan Tempatnya dimana Duluan pak Kita memang ada biaya Untuk survei lokasi Tapi sebetulnya Sebelumnya pun juga Termasuk ada Wawancara duluan Sebelum diterima Seorang itu layak menjadi franchise Atau tidak Karena harus hati-hati loh Karakter seorang franchise Berbeda dengan karakter seorang franchisor Atau seorang brand owner Ya Harus tahu nih Seorang franchise Itu sebaiknya adalah Tipe-tipe seorang Prosedural Ya kalau ini semi-franchise Atau seorang Investor Yang gak mau cawe-cawe Atau ikut repot Dalam D2D bisnisnya Kalau itu Yang full franchise Ya Kalau semi-franchise Dia harus orang yang menjalankan Prosedur Dengan taat Jadi banyak aspek nih teman-teman Yang harus dibahas Dalam satu hal yang disebut namanya Sistemasi pemasaran Itu baru satu pemasaran Yang kedua Bisa ada masalah keuangan Keuangan Outputnya paling dasarnya adalah Laporan keuangan Laporan keuangan apa? Rabah rugi Meraca Cash projection Ini yang paling utama Ya Baru kita bicara masalah yang ketiga adalah Operasional Operasional itu meliputi apa? Meriputi Gampangannya nih ya Tadi itu Setelah organisasinya Dibentukkan Nah nanti kan ada di dalamnya Alur nih Ya alur dari suatu perusahaan itu Prosesnya seperti apa Ya Atau proses flow itu sendiri Dan dipecah-pecah menjadi jobdesk Ya Dari jobdesk dibagi-bagi menjadi KPI Atau SOP Nah SOP itu masuk disini Jadi SOP itu Hanya bagian kecil Dari sebuah sistem Ya Nah itu adalah petunjuk Pelaksanaan Atau prosedur Dari suatu Aktivitas Sangat kecil banget Ya Nah itu SOP Bagian dari operasional Nah Baik Yang keempat Atau yang terakhir Sistem SDM itu sendiri Ya SDM ini meriputi apa? Yang pertama nih Ya Bagaimana cara merekrut Atau prosedur merekrutnya Ya Habis kita rekrut Kita harus ngerti cara mentraining Atau apa-apa saja Yang Akan kita berikan Kepada Kepada pegawai baru nih Ya Atau kereman baru Atau tim baru Nah Setelah itu Kita harus tadi tuh Bergabung dengan Yang disebut dengan jobdesk tadi itu kan Nah Atau bagian operasional Tapi Kalau di bagian SDM Itu ada yang disebut namanya Performance evolution Nah Dari indikator kerja benar Atau KPI Nanti ada Evaluasi untuk Performance Atau kinerja Yang nanti ini Menentukan Kenaikan gaji Jenjang karir Nah tadi tuh ya Jadi tambahin lagi Yang terakhir adalah Jenjang karirnya Ini harus ada Tersistemasi Dalam suatu perusahaan Nah Yang ketujuh Yang terakhir Setelah Setelah berbicara masalah SDM Itu Kembali lagi Ini suatu Perahu besar Atau kapal besar Harus Ada nakoda Yang benar juga Untuk memimpin Alias apa Yang terakhir itu adalah Leadership Jadi kalau bicara masalah Sistem itu sangat Panjang banget Ya Bicara masalah Leadership itu juga Wah gak cukup Untuknya Kita berbicara Dalam waktu Durasi 2 jam kan Ya Tapi inilah Gambaran besarnya Yang disebut namanya Sistemasi usaha itu Seperti apa Ya Nah Sekarang saya mau tanya Kira-kira bisa Anda Bisa autopilot Atau enggak Sekarang ini Ya kadang-kadang Teman-teman banyak yang takabur nih Oh bisnisku sudah autopilot Berapa bulan kamu Bisnis Setahun autopilot Setahun autopilot Yakin loh Nah mungkin Anda Baru bisa Mendelegasikan pekerjaan Kepada orang-orang Anda Dalam tahapan yang disebut Namanya Menjalankan Usaha Belum tentu Autopilot yang sesungguhnya Yaitu Menumbuhkan Usaha Anda Oke Koreksi Hati-hati Dengan niatan autopilot Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.